Halo semua, kembali lagi di Banner World bersama gue, Otakurai Disini kita adalah pertarungan antara hero-hero dari dunia lain gitu kan ya Pada awal mulanya kita mendapatkan hero-hero dari jaman samurai, jaman Sengoku Berikutnya kita mendapatkan hero-hero dari Roma, dari Eropa Dan sekarang kita akan mulai mendapatkan hero-hero dari Three Kingdom Dan juga dari dunia fantasi mungkin gitu ya Jadi kemampuan kita bertambah sedikit Yang pertama, tentunya kita bisa memanggil hero baru Yang kedua, kita bisa mengubah hero-hero yang sudah ada Sekarang kita masih di Batania, tetapi sudah bosan ya sama orang-orang di Batania ini Bukan karena gue ketakutan lagi diserang sama Flandia dan teman-teman ini ya Ini kita tidak takut itu, mudah itu ya Jadi bukan karena itu, bukan karena takut Tapi karena sudah terlalu lama kita di daerah Batania Terlalu banyak orang-orang kuat disini Maka dari itu kita akan pindah ke negara lain Mungkin gue akan keluar dan cari ke sebelah barat Atau timur, atau utara, atau seratan Apakah kita akan menuju ke Aserai? Hmm, cari peruntungan di daerah lain Batania sudah terlalu kuat, jadi nggak perlu kita bantu menjadi makin kuat lah Tapi tentunya akan kita kasih oleh-oleh untuk raja dari Batania Kita akan mengubah raja Batania menjadi superhero Itu semua akan kita kasih lihat nanti Sekarang kita mau kasih lihat dulu orang-orang kita Tadi ada 67, sekarang sisa 17 orang Selain member knight dan member king Kita buang semua, kita sisakan 17 orang saja Jadi hanya member knight dan member king Kemudian untuk member-member yang lain akan jadi pasukan musuh Kita lihat dulu dari orang-orang kita dulu 17 manusia disini Baru 3 ekor yang kita ubah Jadi kekuatan ku ini cukup terbatas Kita tidak bisa mengubah banyak orang sekaligus Jadi sedikit-sedikit kita ubah menjadi orang-orang baru Yang pertama tentunya kita punya leader Menjadi empress di Kimix Seperti begini, bentukannya Kemudian ada Bapak Legastus Maximus Attitus Menjadi seperti begini Masih Roma ya Temanya masih Roma, cuma lebih keren sedikit Yang ketiga ada Knight Black Label Seperti begini Wah, Bapak Black Label berubah Mantap sekali Kita akan campur semua pasukan Semua hero-hero dari segala jenis Waktu, jaman, dan waktu Akan kita kumpulkan menjadi satu tempat Yaitu di Tiki Mercenaries Untuk Bro Aditya Gue sudah memberikan hadiah Sebelum kita tinggalkan ya Si Uncle Aditya Jadi orang Cina Batania berubah jadi Cina Menjadi superhero Tetapi ya Yang penting kan superhero Lihat statusnya 300, 300, 300, 300, 300, 300 Sangat mematikan dan mengerikan Kalau kita keluar dari Batania Tandai Batania akan menjadi musuh kita Dan Uncle Aditya tentunya Akan menjadi lawan yang cukup tangguh Untuk kita kalahkan Tetapi tentunya sebelum kita keluar Kita akan intip dulu lah Bro Aditya disini lagi battle Membawa 2000 pasukan Batania Menyerang Penkanok Gila pasukan ya Uncle Aditya Bergerikan sekali Ini kalau udah jadi superhero Generalnya jadi superhero Anak buahnya pun berkali-kali lipat powernya Masukannya serem ini ya Apa kita tidak jadi keluar Dari Batania saja apa ya Salah perpisahan Uncle Uncle salah perpisahan Ini adalah hari terakhir Kita akan bertanggung bersamamu Pak Masimus Sama Black Label Mana nih Banyak yang mati disitu Tenang-tenang Bukan kita yang mati Ada Pak Demi aja Pak Oh Tadi aku lihat sekilas Si Maximus disini Medak Tidak kena Wah kelihatan banget Tanggal Aditya ya Putih sendiri gitu Si Pak Black Label nih Gak kelihatan nih Baju hitam nih Nyambung dia sama latang-latang Oh ini di depan Lihat itu Black Labelus Black Label Hero kita disuruh Disuruh hancurin pintu Ayo kerja keras Kerja keras Ada siapa sih Banyak yang belum kita kasih lihat ya Hero-heronya sebelumnya Ini orang baru juga ini Tamagos Gochius Terus ada siapa lagi tuh Michias atau siapa Pakai bom Si Legukos Gugnakan bom Parah Aduh Main tabok aja Jangan ngumpul Ramai-ramai Black Label bunuh Hahaha Tamagos Gochius dibunuh Hahaha Pak Black Label sudah membunuh satu orang Berbahaya sekali ya Dekat-dekat Pak Black Label ya Dicwekin gue Lihat ini Gada sakti Gada ya Makin mematikan Tidak sepertian dulu ya Lebih panjang sedikit Gada kali ini Oke gue liat ada pedangnya tuh Pak Black Label tuh Aduh Pedangnya Pak Black Label Besar sekali Hmm Aduh Aduh Tampak gue mulusnya dipasih Itu banyak musuh usah deh Hmm Haa Terlalu ramai Gak keliatan apa-apa ini Rame banget tempatnya Hmm Nen Nen Tuh Black Label sebelah kiri kita Intinya kita cuma mau kasih lihat Uncle Aditya The Tiger Warrior Seperti apa bentukannya Sebelum kita tinggalkan negara ini Jadi negara batannya Memiliki satu ekor hero Sebagai rajanya Mungkin raja-raja dari setiap negara Kita akan kita ubah menjadi hero kali ya Biar gak terlalu lemah-lemah banget gitu Hiking Hero Uncle Aditya The Tiger Warrior Hihihi Lihat ini Orang kita banyak yang mati ya Jadi walaupun kita menggunakan Equipment-equipment yang dewa Tapi kita itu gak terlalu dewa banget Sebenarnya Jadi liat aja Kayak tadi kan yang mati Setengah dari 17 orang kita Mati semua gitu ya Untuk armor juga sekitar 50-70 Sekitar gitu aja gitu ya Gak sampai ratusan Damagenya sakit Tapi armagenya kita bikin tipis Seperti biasa Kalau damage gede Armor tipis Kalau armor gede Damagenya tipis Seperti begitu Apa ini Anda mau meng-assassirate saya Sakis Itu temen gue kagak bantuin Belakang siapa itu Pukul dia Nah guys Assassinnya Alat bener assassin ini Nah gitu dong Tangannya copot tuh Sakit 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 Baru aja mau gue bunuh Sudah dicucuk-cucuk Sama si Pak Maximus tadi tuh ya Si Pak Maximus mesti kita kasih baju Itu baju civiliadnya tuh ya Orang gue baju civiliadnya sampai deh Masurikan pula lagi Kayak ninja Kita yang ninja gitu ya Pak Maximus tadi Iya nih Pak Maximus nih Bentukannya Biasa banget Pak Maximus Bajunya mesti kita ganti nih Supaya keren ini Masa company yang kita Jalan-jalan di kota Bajunya sampah gitu Kagak boleh gitu ya Untuk bikin baju baru Itu akan menyusul Sekarang yang akan kita lakukan Adalah kita akan meninggalkan Negara batania tercinta Dan kita serahkan semua kota-kota kita Untuk Angkel Aditya Sip Sekarang gue jadi pengangguran miskin Setelah keluar dari batania Sekarang saatnya kita mencari negara baru Untuk kita bergabung Gue akan mencari negara paling kecil Negara terimut Wih tinggal sedikit negara ini ya Aceranya udah pasti enggak Batania juga enggak Kita lihat Argoros dulu ya Argoros punya satu kota Satu kastil Lumayan kecil ini Argoros nih ya Hmm Roy the Duck Apakah kita akan gabung sama Pak Roy Coba kita lihat di Alfonos Wih Alfonos terlalu besar Dolentos Dolentos gede juga Leonir Pades Punya dua kota disitu Lona Leon Punya satu kota Tiga kastil Faros Faros Wah gede Faros Hmm Ini Wow Wah ini dua kota ya Punya dua kota Kergit Wah gede Kergit Ini Banyak bener kotanya Sturgia masih hidup kamu Sturgia Wih Sturgia dua kota lumayan Hmm Banu Arbas Nah Banu Arbas ini menderita banget nih orang nih Andesta the Ponix ya Wih gila pasukannya Ada apa DC ini tadi The Rosas Family Ini orang-orang yang bekas kita bantai Banyak yang ngabung disini ya DC the Pirate tuh Terus Treesnack Katakuri The Slayer Masuk kesini Crosswind Family Sinclair The Hunter Terus Banu Arbas ini Andesta the Ponix Odi Bose Andesta Banu Karas Oyen the Cat Habis itu Cajerd Family Setcom the X Dan ada juga Odin Family Kunam Naga The God Hmm Boleh nih Cuma punya kastil sebiji Ini negara paling menyedihkan di dunia Winter 1089 Tiki Meseneris Bergabung sama Acerai Sultan Kok Acerai sih Kan udah pisah dari Acerai dia Wah Lihat itu Kita mesti ganti baju baru Ini bajunya menyedihkan sekali ya Baju civiliadnya Mesti kita ubah nih Supaya keren tuh Itu ada orang kok mukanya biru gitu Udah mau mati Ini Pasukannya pasukan zombie Atau gimana ini Apakah kita salah gabung negara Orang itu Warnanya ugu Kulitnya Aneh bener Oke Bapak Andesta The Phoenix Yang pasti akan kita ubah gitu ya Kita ubah Bapak Andesta Menjadi superhero dulu Fire Lord Ozai Bukan ya Bukan Fire Lord Ozai ya Fire Lord Andesta Menggunakan kuda naga Dan disitu membawa golok guanju Dan juga baju mengerikan disitu ya Baju Bajunya pokoknya keren lah Sini kita aja ngomong Eh Fire Lord Sini Fire Lord Andesta The Phoenix King Ini adalah raja kita Untuk tingginya sangat tinggi sekali Seperti yang kalian lihat di belakangnya pendek-pendek semua Pokoknya semua hero-hero akan kita bikin tinggi Supaya kelihatan gitu ya Let's go Fire Lord Mau kemana kita Apakah kita mau jalan-jalan Mau battle Mau apa Mau sesuatu Saat ini Kita lagi perang sama disitu Jadi Western Empire ya battle-nya ya Sinclair ya oke Sinclair bikin army Kita ikut Sinclair aja ya Wah gila ini orang banyak bener ya pasukannya ya Pasukan banyak bener pak Kita akan gabung join Mantap 1.600 Untuk Satu butir kastil imut Begini Punya 1.600 pasukan Dan ini belum semua tuh Ada 200 lagi Ada 100 lagi disitu Ada 200 lagi disitu Ada 200 lagi disitu Apakah Fire Lord kita akan bergabung Fire Lord ya Kagak ikutan Pak aja Fire Lord Fire Lord ikutan dong Aduh Halo Kok ada Alexander the Great disini Eh Alexander the Great bukan ya Biasanya di Ini ya Plandia ya Bukan ya Darius Floranto itu ya Waduh 1.600 1.800 Bisa gak ya Mungkin bisa kali ya Kabur Sinclair Sinclair dari ikan diri Panggil bantuan Panggil bantuan Gue ada berapa influence 66 Oke Kita bisa panggil Zcom Bisa panggil Oyen disini Aduh Kurang gak cukup Zcom kita buang lah Oyennya kita panggil ya Oyen Bantu kita Oyen Waduh Udah keburu diajar Moga-moga sih Oyen akan Reinforce kita nanti ya 1.800 sama 1.600 Sebagai Sekor Perseneris Pemula Pasal sih Udah jadi pasal ya Sebagai pasal Pemula Kita tidak dikasih Formasi Jadi kita akan Solo Pasukan gue pun Diambil alih sama mereka Ya sudah lah Pasukan gue akan Membantu kalian Kita hajar Yang keliatan Mati 1 Seperti Gak kena Disitu Terima kasih Yang disitu jatuh Ada yang mukul gue tadi belakang Halo Hancur apa itu Ya copot senjatanya Gila Wih ada lagi ada lagi Hajar dia Oke mati satu Ada lagi ada lagi Banyak ya Ini nih Bawa bendera deh Pung the cyber Oke Eh musuh semua Ini musuh teman Musuh teman Mudus aja dulu Mudus aja semua Mantai Mantap Sepertinya musuh Oke kita berhasil mendapatkan dua general Mudah sekali Ayo serigala tuh Kita naik lagi Kita bebaskan satu general Soalnya senjatanya copot tadi Kasian Gak seru lawan general Tidak bersenjata Kita lihat lagi Sepertinya sih kita memenangkan pertarungan Dengan sangat-sangat Duh Musuh semua Bam Bam Cepetan nih serigala Bam Bam Iya cepet banget serigala ya kira Agak susah gitu Halo permisi Sampai jumpa di teman Masukkan ancar Lumpah Gila ancarnya Bawa si Semua sih Tun 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 Kasih gua pasan berpunan Apa Jadi kan kita bisa Ngecas gitu loh Mengganggu Para Wuh ancar disini Oke mundur 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 Panahnya banyak bener Siapa itu? Setabrak muda Ya ini tadi kita selamatin ini Siapa? Aduh sialah kena pukul duluan Alexander the Great Hancur sehatnya langsung Jatuh Gila bisa setengah darahnya langsung Sakit Oke hati-hati Berdua sama si Gala Mati loh Gala Udah gue kasih selamat Tangis sama dia Bisi kuda Kuda Hati-hati Tangis Dia sudah mati Terlalu lemah kalian Masih jadi superhero dulu Saat ini terlalu lemah hero-hero ya Tapi lumayan sih sudah sekarat kita Oke Serigala gue ada di sekitar sini Seharusnya Coba tidak terlihat Begitu juga dengan musuhnya yang mana tidak terlihat Rame bener ini ya Pasukan kita jauh lebih banyak ini Hmm Dimana Serigalaku Oke Gue lihat banyak orang-orang berjatuhan disana sini Serigalaku dimana kamu Nggak kelihatan sama sekali Sudah Mau diapain lagi Gila Ini sih orang naserai sih ya Kuda semua pak Pasukan kita Terlibas gitu Dipanak-panain Pakai kuda Terkapar Tuh Tolong Jangan kebegitu Duh Benizilal Let's go Bagis Satu hit semua mati Tidak seperti orang Flandia Sudah terlatih sama kita Satu hit mati Bahaya deh Gila pak Rame bener ini Kuda semua pasukan aserai loh Hehehe Kaga Kaga ngapa-ngapain kita Berburu hero doang Gila Full armor semua Serem amat Firelord Pasukannya Duh ujung ke ujung kuda pak Seribu biji Wow Kuda semua Emang aserai itu Gila Hal yang benci paknya Lawan aserai itu ya Gila Masukan kuda ya Untuk raja dari negara musuh Akan kita jadikan Menjadi superhero Kalau berhasil kita tangkap Jadi Kita menangkap Alexander the Great Dan sekarang Alexander the Great Menjadi seperti begini Kita ubah menjadi hero gitu ya Biar agak kuat sedikit Ada perlawanan Dari Alexander Nantinya status Seperti biasa 300 semua Rata Mengerikan sekali Bapak Oyen the Cat Sudah bergabung Yang tadi kita Coba panggil gitu ya Dipimpin sama Bapak Sinclair Kita sekarang Akan menyerang Kota Jalmaris Yang jaga disini Ada hero nih Daniria nih Hmm Hero cewek Boleh nih kita edit nih Kalau hero cewek Boleh kita edit nih Boleh nih Boleh nih Mulai hari ini Danira akan dipanggil Sebagai Mifta Lutvia The Graven Knight Party The Graven Knight ya Gak dapetin ya Jadi seperti begini Batukane Statusnya 300 semua Dan Wush Dia temenan Sama Uncle Aditya Disini ya Hero Uncle Aditya The Tiger Warrior Hmm Udah lama gak ketemu Sama Pak Pak Uncle Aditya itu Nanti kita bakal battle Sama Pak Uncle Aditya Oke Sekarang kita akan Coba melihat Battle pertama kita Melawan hero Sesungguhnya My Black Level Bantai musim My Black Level Gue akan jaga bagian belakang Jangan gue Jangan gue Jangan gue Dipacok Aduh Siapa sih Panah-panah Kamu Oke Ada Ibu Tamago Disitu Hmm Rajanya dimana ya Panah-panahin mulu Kita nih Apakah ada Mifta Lutvia Disini Nah itu dia Let's go Hancor Satu hit Jangan Diburuh Gila Cakir Dia mukul gue Setengah darah Kita mukul dia Setengah darah juga Sama-sama Satu hit Setengah Oh my God Untuk cuma satu Gantung silita Lutian Terkapar Tetap gak gitu Berasa Sorry Pak Genshin Lu sih Lewat-lewat Segala Ini musuh nih Oke mati 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 Oke Masukan ACR Udah mulai masuk Dari tangga Sebelah kiri Situ ya Mifta Lutvia The Grifon Knight Tertangkap Bulan Siapa Bulan Dari Oh dari Turtle Family Batania Oke Prisoner kita gak butuh ya Barang-barangnya kita ambil Bakal kita jual-jualin Jual semua barang Kemudian kita tukar Sama Kita mau beli naga Disini Oke ada Ryoma Ada Macan Boleh Ada Kuda Emas Juga boleh Kita ambil Terus ada senjata Kapak ya Kapak dua tangan Ada senjata Emperor Emperor Sword Apa itu Oke jadi sekarang Gue naik serigala Pak Massimus ini Pak Black Label ini Primus Arhanje Nanti belum kita ganti Nama ya Bapak H Ibu H disini Ibu H Ya mau ganti jadi cewek Boleh silahkan ya Kita bisa memiliki Kekuatan tambahan Gitu ya Jadi kekuatan gue adalah Bisa Menyaman orang Dari dunia nyata Masuk ke sini Ke dunia ini Kemudian kita bisa Mengubah hero-hero Menjadi superhero Yang ketiga Kita bisa mengubah Cowok menjadi cewek Tapi kita gak bisa Ngubah cewek menjadi cowok ya Yang sudah jadi cewek Tidak bisa jadi cowok lagi Udah 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 tetap gitu ya Hanya bisa Dari cowok ke cewek Dari cewek ke cowok Tidak bisa gitu Itu Kemampuan gue Terbatas gitu ya Cuma bisa Ganti ke cewek doang Ah Emang kurang kuat Itu tuh Oke yang pasti Sekarang Hmm Pak Dewey aja Sekarang naik kuda Kuda ade Ada yang ade Mereka di kuda Apa gitu ya Mungkin ade Ade buat gitu Dari jauh Ade buat gitu Kayaknya bantet buat Terus Hero kus nekos Naik beginian Oke Untuk senjata Bakalan kita jual Soalnya duit gue Menipis ini Kalau gak kita jual Dengan bantuan Tiki Mixed Mercenary Banu Arbas Langsung mendapatkan Sebuah kota Yaitu Jalmaris Yang tadinya Kita cuma berkeliaran Di kota Stastadim Disitu Sekarang kita punya Jalmaris Oke gue bakal gabung lagi Sama Sinclair Disini Sinclair join army Let's go Kita mau nyerang mana nih Sinclair Kita akan menyerang Xeonika 1200 Serawan 700 Lumayan banyak Gak ada hero yang jaga Di Xeonika Hehehe Hehehe Gue liat ada Aduh Bentar ya Lift dulu ya Lift Hero Alexander the Great Boleh nih Kita ajar nih Empress Tiki Mikus Target kita tentunya Ini ya Hehehe Turun dari kuda dong Lu Kau akan bertemu Mereka Mereka Mati Terjunggu Mereka Tenten 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 Coba kita lihat senjata gue, damage-nya itu berapa ya? 188, gila! 188, senjata normal itu damage-nya sekitar, oh 41 ya, jauh ya? Jauh ya, pabrik label senjatanya 62. Ini main damage, armor-nya kecil. Ini main armor, damage-nya kecil. Orang gue kagak boleh dipakai ini nih, gak boleh nih. Shaking mountain hammer, ini bakal kita kasih ke hero musuh ya? Mountain hammer boleh kita kasih ke musuh, tapi gak boleh gue pake. Sakit, Pak, gila! Satu hit mati, Pak. Kagak ada battle. Tamak tidur! Aduh, Alexander the Great-nya tertidur, terkapar gitu. Oke, kita lanjutin, seunika. Bitter defeat, the army of people, Sultanate of Badu-Arabas as... Firelord Adesta menyerah. Kenapa? Kita disuruh bayar 600 ribu lagi. Kita udah dapetin Jalmaris. Kasihnya keambil ya? Iya, Sestanim Kasihnya keambil, langsung nyerah dia. Ketakutan Jalmaris keambil Ali juga kayaknya. Buu, Firelord buu. Oke, gue mesti beli senjata dulu. Senjata, senjata gue tadi sudah kita buang. Sekarang kita tuker sama... Hmm, mungkin yang Emperor ya. Emperor ini damage-nya 79. Gue mau yang gak ada sih, sebenernya. Dari semua barang-barang yang kita beli, cuma satu yang menarik, yaitu General Braves kayak handguard di sini. Kayak begitu bentukannya. Belum tahu buat siapaan. Kita kunci dulu. Kita kunci di situ, mungkin nanti kita kasih ke karakter kita. Terus, untuk baju civiliannya belum ya. Belum dapet. Untuk Pak Maximus, baju civiliannya udah dapet. Celana udah dapet. Dapet shield sama senjata. Cuma kaki dan tangannya masih belum nemu. Kalau kita kasih ini, gak cocok ya. Campur-campur aduk buat gitu. Gak boleh campur aduk dong. Untuk Pak Black Label, menyusul. Untuk baju battle-nya kan udah nih. Baju civiliannya menyusul. Satu bulan setelah kita gabung ke Banu Saran, kita berhasil mendapatkan sebuah kota. Lihat itu ya. Tapi Banu Saran emang orangnya parah nih. Banyak banget. Serem-serem tuh. Tadi pasukan berkudanya, wah gila. Ramai. Bener ya. Sebenernya sih tanpa bantuan kita kayaknya bakal menang. Tapi pasti tentunya dengan adanya gua, sebagai superhero terkuat, kita memberikan moral tinggi gitu untuk pasukan. Hari ini kita mendapatkan beberapa hero. Jadi ada Fire Road Andesta yang naik naga di sini. Belum kelihatan dari tadi ya. Gak ikut battle sih soalnya. Naik naga. Keren tuh. Naik naga sama bagu golok. Seperti apa dia. Terus ada lagi Angkel Aditya. Terus siapa lagi tadi ya? Musuhnya. Alexander the Great ya. Alexander the Great sama ada Miftah Lutvia. Griffin Warrior. Terus ada satu lagi di kuning ya. Negara kuning. Rajanya tadi sempat kita ubah. Soalnya gua mau masuk yang kuning. Leonir Pades ya. Bentar. Emperor Udin Wae tuh. Seperti begitu bentukannya nih. Cepret tuh. Bentukannya begini. Menggunakan shield dan pedang. Ini hero juga. Mana tau kita bakal ketemu dia di battle suatu saat mati. Oke. Untuk hari ini baru tiga orang kita yang berubah. Empress Tiki Mix. Legatus Maximus Atitus. Sama Knet Black Label. Ini belum kita pake yang dua. Pak Maximus sama Pak Black Label. Menyusul. Bagi mereka yang mau ikutan battle. Untuk pasukan utama. Kita kasih untuk member. Knight sama member King. Untuk pasukan musuh. Kita kasih ke member di bawahnya. Yaitu member Squire sama Mercenary ya. Untuk Mercenary jangan dibeli ya. Itu Mercenary cuma member gratisan. Kalau kita bagi-bagi di live stream. Oke. Jadi. Seperti beginilah. Rekaman dari Bender World. Kita setelah belum sampai disini. Ketemu di sawah udah sedikutnya. Di channel gue. Takure. Thank you all.